Kejuaraan Piala Thomas dan Uber Cup 2024 Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update badminton, membahas mengenai hasil lengkap pertandingan di hari keempat, Piala Thomas dan Uber Cup 2024, dan update klasemen Piala Thomas dan Uber Cup 2024, serta tim yang lolos ke perempat final. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut, hasil pertandingan hari keempat, di sesi ke-1, Piala Thomas dan Uber Cup 2024, hari Selasa, tanggal 30 April 2024. Tim Uber China, menang, 5-0, atas tim Uber India. Tim Uber Korea Selatan, menang, 5-0, atas tim Uber Denmark. Tim Thomas Kanada, menang, 3-2, atas tim Thomas Australia. Tim Thomas Hong Kong, menang, 5-0, atas tim Thomas Al-Jajair. Berikut ini, klasemen sementara Piala Thomas 2024. Berikut, klasemen di grup A, di posisi ke-1, China, dengan 2 poin, posisi ke-2, Korea Selatan, dengan 2 poin, posisi ke-3, Kanada, dengan 1 poin, dan posisi ke-4, Australia, dengan 0 poin. Berikut, klasemen di grup B, di posisi ke-1, Jepang, dengan 2 poin, posisi ke-2, China Taipei, dengan 2 poin, posisi ke-3, Jerman, dengan 0 poin, dan posisi ke-4, Republik Cekol, dengan 0 poin. Berikut, klasemen di grup C, di posisi ke-1, Indonesia, dengan 2 poin, posisi ke-2, India, dengan 2 poin, posisi ke-3, Thailand, dengan 0 poin, dan posisi ke-4, Inggris, dengan 0 poin. Berikut, klasemen di grup D, di posisi ke-1, Denmark, dengan 2 poin, posisi ke-2, Malaysia, dengan 2 poin, posisi ke-3, Hongkong, dengan 1 poin, dan posisi ke-4, Al-Zajair, dengan 0 poin. Berikut ini, klasemen sementara Piala Uber 2024. Berikut, klasemen di grup A, di posisi ke-1, China, dengan 3 poin, posisi ke-2, India, dengan 2 poin, posisi ke-3, Kanada, dengan 0 poin, dan posisi ke-4, Singapura, dengan 0 poin. Tim Uber China, menjadi juara grup D, dan tim Uber India, menjadi runner-up. Berikut, klasemen di grup B, di posisi ke-1, Thailand, dengan 2 poin, posisi ke-2, China Taipei, dengan 2 poin, posisi ke-3, Malaysia, dengan 0 poin, dan posisi ke-4, Australia, dengan 0 poin. Berikut, klasemen di grup C, di posisi ke-1, Japan, dengan 1 poin, posisi ke-2, Indonesia, dengan 2 poin, posisi ke-3, Hongkong, dengan 0 poin, dan posisi ke-4, Uganda, dengan 0 poin. Berikut, klasemen di grup D, di posisi ke-1, Korea Selatan, dengan 3 poin, posisi ke-2, Denmark, dengan 2 poin, posisi ke-3, Amerika Serikat, dengan 0 poin, dan posisi ke-4, Mexico, dengan 0 poin. Tim Uber Korea Selatan, menjadi juara grup D, dan tim Uber Denmark, menjadi runner-up. Berikut, tim yang lolos ke babak perempat final, Thomas Cup 2024. 8 tim telah memastikan lolos ke babak perempat final, yaitu 1. Tim Putra China 2. Tim Putra Korea Selatan 3. Tim Putra Denmark 4. Tim Putra Malaysia 5. Tim Putra Indonesia 6. Tim Putra India 7. Tim Putra Jepang 8. Tim Putra China Taipei Berikut, tim yang lolos ke babak perempat final, Uber Cup 2024 8 tim telah memastikan lolos ke babak perempat final, yaitu 1. Tim Putri China 2. Tim Putri India 3. Tim Putri Korea Selatan 4. Tim Putri Denmark 5. Tim Putri Jepang 6. Tim Putri China Taipei 7. Tim Putri Indonesia 8. Tim Putri Thailand Berikut susunan pemain di sesi kedua, Thomas dan Uber Cup 2024 berikut susunan pemain tim Thomas China melawan tim Thomas Korea Selatan berikut susunan pemain tim Thomas Denmark melawan tim Thomas Malaysia Berikut susunan pemain tim Uber Kanada melawan tim Uber Singapura Berikut susunan pemain tim Uber Amerika Serikat melawan tim Uber Mexico Demikian update seputar hasil pertandingan di hari keempat, serta update klasemen Piala Thomas dan Uber 2024 Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!